Kita kasih DP-nya tuh mulai dari 5 juta. DP-nya mulai dari 5 jutaan? Oh, serius nih? Bener, serius. Serius ya? Bener, nggak bohong? Itu di angsuran berapa? Selama 5 tahun. Ya, di angka kurang lebih 2 jutaan. Di 2 jutaan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mobil-mobil stok yang ada di Honda Permata Scading Serpong. Betul. Ya, ini kita punya apa nih Mas Fikri? Cuman sebelum kita bahas, alangkah baiknya untuk sobat-sobat di Rosa, yang mungkin ya baru pertama kali nonton channel ini, biar kenal juga sama Mas Fikri. Mungkin Mas Fikri boleh deh perkenalan terlebih dahulu. Halo sobat-sobat, perkenalkan nama saya Fikri. Ini seller senior dari Honda Permata Serpong. Kalau ada yang mau nanya-nanya nih, perihal mobil Honda, terus konsultasi, mau nanya servis pun nanti kita bantu layanin. Ini alamannya di mana? Jalan di Blufart Gading Serpong CBD Lot nomor 1. Blufart Gading Serpong CBD Lot nomor 1. Patokannya itu tuh, depan Gading Kit Donat. Oh, depan Gading Kit ya. Oh, gampang sekali nyarinya. Pokoknya kalau udah lewat sini, Gading Serpong, depan Gading Kit, udah showroomnya gede banget kelihatan. Benar, soalnya lokasinya perem banget nih di perapatan ini. Iya, betul. Pasti perapatan ya kami banget. Tuh sobat-sobat, jadi untuk lokasinya sendiri pun sangat gampang lah dicari gitu ya. Kalau di Google Maps, ngetiknya apa nih Om? Honda Permata Serpong aja langsung. Honda Permata Serpong ya? Iya, di Maps langsung ke tempat. Oke, Om Fikri, kita langsung ke pembahasan mobilnya aja. Kita punya mobil apa nih Om Fikri? Nah, ini pertama nih yang lagi laris banget nih. Laris banget ya? Dipakai di kalangan muda juga. Ibu-ibu, kondangan bisa nih pakai ini. Bisa pak ya. Anak kuliah bisa juga. Anak kuliah ya. Kecil, mungil, berkualitas. Berkualitas. Warnanya juga nyentrik-nyentrik. Warnanya nyentrik-nyentrik. Ini mobil apa ini? Ini Brio Satya Matic. Brio Satya Matic. Brio Satya Matic. Brio Satya Matic. Ini nicknya di tahun berapa ini? Nicknya langsung 2024. 2024 ya? Fondama 2023 kayaknya udah nggak ada ya? Ada juga sih. Ada juga ya? Tapi kita sisa manual yang warna Brio RS. Oh, sisa manual aja. Warna orange. Kalau ada nih, sobat-sobat yang cari Brio RS, manual, kita ada satu. Jadi ada konsumen pesen, terus dia di reject leasing otomatis, barangnya kan free stock tuh. Betul. Nah, kita masih ada barangnya. Tapi kita kasihin nanti harga paling terbagus. Harga terbagus ya. Tuh, sobat-sobat, untuk nick 2023, itu sisa yang RS aja tapi manual ya? Sisa manual, warna orange. Itu nick 2023. Nanti, sobat-sobat kalau penasaran masalah harganya, langsung aja ke Om Fikri. Jadi, biar dikasih harga spesial, harga terbaiknya. Oke, Om Fikri. Siap. Ini kita punya promo dan... Angsuran. Angsuran apa ini yang menarik buat sobat-sobat? Spesial nih, untuk penonton-penontonnya. Kita kasih DP-nya tuh mulai dari 5 juta. DP-nya mulai dari 5 jutaan? 5 jutaan. Oh, serius nih? Bener, serius. Serius ya? Bener, nggak bohong? Itu diangsuran berapa, Om? Angsurnya tuh di 4 juta lapan ratusan. Di 4 juta lapan ratusan? Selama 5 tahun? Kalau semua mas, sobat-sobat dari rosa sekalian, pengen bisa angsuran lebih murah lagi bisa? Bisa, nanti kita buat. Atau angsuran itu kita bisa buat di angka beri rosa itu kurang lebih 2 jutaan. Di 2 jutaan? 2 jutaan. Dengan DP-5 jutaan, angsuran bisa di 2 jutaan. Nanti kita buat senar, kita buat lebih. Wah, itu promonya ada ugal-ugalan kalau ini, Ma. Iya, betul. DP-5 juta, angsurannya di 2 jutaan. Betul, betul. Udah bisa bawa Brio E. Satya Matic ya? Matic. 2024. Ini untuk masalah warnanya gimana, Om? Ini Redistock? Warna Redistock semua. Redistock semua, ya? Warna hitam, putih, abu-abu, semua Redistock. Hitam, putih, abu-abu, semua Redistock. Iya, merah. Electric Climb juga nih yang warnanya nyentrik nih. Oh, iya bener, bener, bener. Nah, kita juga ada program ini juga nih, Pak. Kalau misalnya mau thread-in, biasanya kan orang kalau tuker tambah, mobilnya dibayarin lunas, tapi mobil langsung ditarik kan? Betul. Nah, kalau difikri nggak nih, Om Wahyu. Oh, gitu? Jadi kita kasih program kayak gini, kayak kasih kebijakan, sobat subscriber boleh pakai dulu mobilnya, sampai mobil barunya datang, baru kita tukeran. Emang pelayanan udah permata, nggak main-main ya? Kita kayak kasih kebijakan, karena kan kalau misalnya mobil lamanya kita langsung ambil, nanti kesian juga kan? Betul. Nanti nyewa grep apa segala macam. Benar, benar. Rugi juga nanti kita kasih kebijakan, makanya kayak gitu. Kasih kebijakan seperti itu. Oke, Om Fikri, selain ada brio, kita punya mobil apa lagi, Om Fikri? Nih. Boleh. Mobilnya anak muda banget nih. Iya. Ada di Honda City HB. Oh, iya ya? Ganteng banget. Ini yang apa nih? Sensing ini kayaknya ya? Ini yang sensing. Yang sensing ya? Oke, Om Fikri coba. Kasih harga terbaik untuk sobat-sobat derusa sekalian untuk unit yang satu ini. Honda City HB. Kita kasih DP-nya 34 juta aja. DP-nya 34 juta? 34 juta. Angsuran? Angsuran itu 8 jutaan aja. Ini 8 jutaan aja? Selama 5 tahun. Luar biasa sekali ya. Dengan DP 30 jutaan, di angsuran 8 jutaan, sobat-sobat sudah bisa pakai mobil Honda City HB. Dia ada dua tipe aja sih, yang sensing sama yang RS biasa. Tapi ada seri manualnya juga. Ada seri manualnya juga. Itu untuk promonya gimana? Promonya itu kalau misalnya, tadi kan DP ya? Betul. DP 34 jutaan. Kalau untuk angsurnya itu kita ada di 6 jutaan. Di 6 jutaan aja? 6 jutaan bisa di 6 jutaan. Dengan DP yang sama? DP-nya kurang lebih naik-naik sedikit sih, Om. Naik-naik sedikit ya? Tapi kisaran 30-an lah ya. Sekiranya sobat-sobat derusa sekalian nih, masalah DP, masalah angsuran, masih mengganjal ya? Kita nonton konten ini, langsung telfon Om Fikri aja. Wajib. Kasih pencerahan. Masih pencerahan. Biar Om Fikri kasih harga terbaiknya untuk sobat-sobat sekalian. Kasih yang terbaik, Om ya? Pasti dikasih yang terbaik. Karena kan kita juga kan sales konsultan. Jadi mau konsultasi perihal apapun, bisa ya? Bisa. Mau simulasi. Simulasi kreditnya. Potongan harga. Masalah harganya, masalah unitnya. Masalah unitnya datang kapan atau kalau misalkan ada barang yang inden. Misalnya teman-teman juga udah punya bawah hitungan sendiri, kabarin nanti kita bisa buat lebih murah. Komparasi. Oke Om, kita punya unit apa lagi nih? Nah, ini mobil keluarga dari Honda. Oh iya, luar biasa. Ganteng banget ya ini. Big Air V. Oh, ini kayaknya yang seri tertinggi ya? Ini display-nya itu di bawah seri tertinggi. Yang ini ya? Prestige. Yang Prestige. Yang topping Prestige. Nah, coba. Kasih pencerahan untuk sobat-sobat di Rusia sekalian. Ini, BR-V ini ada berapa tipe? BR-V itu ada tiga tipe. Ada tiga tipe. Ada empat, sorry. Tapi yang tipe paling bawahnya itu yang manual. Manual. Ada tipe S, ada tipe N7X, yang di atasnya itu ada Prestige N7X. Yang terakhir ada yang Honda Sensing N7X. Tapi untuk yang Matic-nya itu, kita juga mulai dari DP-nya itu 28 jutaan. 28 jutaan? 28 jutaan. Angsurannya di berapa, Om? Angsurannya itu kalau yang Matic-nya itu di 7 jutaan. Di 7 jutaan? Di 7 jutaan. Kalau yang di manualnya? Di manualnya itu kurang lebih, DP-nya mungkin sekitar 15 jutaan. Oh, lebih murah ya? 15 jutaan aja. Angsurannya di? Angsurannya itu kalau yang manualnya itu kurang lebih di 6 jutaan. 5 juta sampai 6 jutaan. Sangat-sangat terjangkau ya? Sobat-sobat di Rusia sekalian nggak saya khawatir, ya kan? Untuk unit yang satu ini, pasti dikasih price yang spesial. Pasti. Kasih harga yang spesial. Benar. Baik cash-nya ataupun di paket kreditnya. Paket kredit. Apalagi nih yang keluarga-keluarga nih, mau kemana-mana susah nih. Apalagi sekarang tuh, musim hujan kan. Betul. Ini kayak sekarang nih ya. Lagi hujan nih di luar, ya kan? Dengan harga yang terjangkau, dengan tingkat mobil yang sangat, kalau saya bilang sih istimewa sekali ya. Istimewa banget. Ya, tingkat kenyamanannya tinggi. Harganya juga, ya masih relatif aman lah ya. Benar. Udah gitu, tenaganya dia terbesar di kelasnya, Om. Terbesar di kelasnya ya? Terbesar di kelasnya. Ini ngomong-ngomong CC-nya berapa sih? 1.500 cc DOAC. 1.500 cc DOAC. Oh iya, siap. Fiturnya juga mantep kali ya. Fiturnya juga mantep. Dibawa ke Tanjakan nih, Puncak. Pasti Tanjak itu udah sempat review-review juga di Youtube. Banyak banget itu. Tenaganya memang ini paling besar. Betul, betul, betul. Jadi muatan penuh nih. Keluarga penuh 7 orang. Iya. Bawa. Bawa ya. Selain promo yang tadi, ada promo lain untuk BRV-nya? Promo lainnya tuh, kalau untuk angsurnya tuh, mulai dari 5 jutaan. Angsuran bisa di 5 jutaan? Iya. Selama 8 tahun. Itu kira-kira di DP berapa tuh? Kalau angsuran 5 jutaan, kurang lebih DP-nya tuh di 30 jutaan. Di 30 jutaan? Oh, sangat terjangkau sekali ya. Sangat terjangkau. Dengan 30 juta, sobat-sobat sekalian, di angsuran 5 jutaan, sudah bisa bawa pulang. Oke, kita punya unit apa lagi? Nah, sebelah ini nih. Ini apa ini? CBU nih. Unit CBU nih. Sedan. Unit CBU sedan. Civic. Ada apa ini? Civic. Honda Civic, Om. Luar biasa sekali ya. Nyaman banget ya. Gagak sekali mobilnya. Oke Om, untuk sobat-sobat dirasa sekalian, coba Om Fikri kasih harga yang terbaik dan paket yang terbaik. DP-nya tuh 60 jutaan. DP di 60 jutaan. 60 jutaan. Ya, terus angsuran kreditnya di? Angsuran itu di 13 jutaan. Wah, luar biasa ya. DP 60 jutaan, angsurannya di? 13 jutaan. 13 jutaan. Wah, sangat terjangkau sekali untuk di kelasnya ya. Di kelasnya. Ini OTR berapa sih? 600, 16, 400. 600, 16 juta, 400. DP-nya cukup di? Cukup di 60 jutaan. 60 jutaan aja, angsurannya di? 12 jutaan ya. 13 jutaan. Sudah bisa proses kredit untuk mobil Civic ini ya. Mobil mobil Civic yang ini. Luar biasa loh. Harga nomor ratusan loh. DP-nya cuma segitu loh ya. Masih tergolong DP minim juga ya. DP minim juga. Dan angsurannya pun sangat terjangkau ya. Benar. Nggak sampai 15 juta ya. Benar. Berarti 12 jutaan ya. Rekomendasi banget sih mobil baru karena kan bunganya juga kan lebih ringan ya. Lebih ringan daripada mobil saya kan. Jadi untuk segi bunga sendiri juga untuk mobil baru itu pasti lebih murah. Pasti lebih murah. Memang udah diatur gitu kan. Iya, sama. Oke, nah Om. Selain promo ini, ada promo yang lain nggak untuk si Sipik ini? Apa emang ini aja? Kita semua lagi ada promo juga. Jadi ada tambahan minimal 1 juta, maksimal 10 juta. Jadi ada program di Pekan Raya Jakarta, ulang tahun Jakarta nih. Oh, Pekan Raya Jakarta PRJ. PRJ. Coba sampaikan ke sobat-sobat diurusaha sekalian. Sobat-sobat nih kalau misalnya mau pesen, kita ada tambahan minimal 1 juta, maksimal 10 juta rupiah. Pengambilannya itu ada di Pekan Raya Jakarta karena lagi ulang tahun Jakarta kan. Kita jadi tambahan promo lagi. Terus juga ada tambahan voucher service 500 ribu. Ada tambahan voucher service juga 500 ribu. Voucher service 500 ribu. Terus juga ada tracer hunt juga. Jadi itu kayak, Udian tuh isinya ada voucher MAP biasanya om. Ada voucher bensin juga. Jadi kan lumayan tuh om, kalau misalnya sekalian mau ngajak keluarga lah, kesana sekalian mau liat-liat mobil. Udah cukup ya. Oke, sobat-sobat dari Rasa sekalian. Wahyu cukup nih untuk reviewnya hari ini di showroom Honda Permata. Wabila sobat-sobat sekalian sekiranya minat dan tertarik untuk mobil Honda-nya all tipe yang ada di sini, gak usah ragu hubungi langsung sales konsultannya. Gak usah ragu, pasti dikasih harga yang terbaik. Karena tagline-nya nih, lebih baik di sini. Pasti lebih baik di sini. Pasti lebih baik. Oke, untuk sementara, begitu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.